guys nih misalkan ada pertanyaan ya nih kode nih kode sini sini kode K44 ini motor K44 misalkan lolernya pakai KP B bisa enggak gitu ya jawabannya bisa ya tapi ada tapi ini jangan pakai yang KPB bosingnya harus pakai yang K44 yang dipakai ini aja jadi gini sini ada contoh nih nih ini KPP ini K44 beda ukuran ya tapi ini KPP pakai olernya bisa masuk ke sini bisa-bisa dipakai ya bisa ya tapi ininya nggak bisa nggak bisa karena ininya pendek kalau pendek jangan dipaksain ya nanti yang rusak ininya nih as grupnya yang rusak nih bedanya nih ya tuh beda berapa mili 2 mili doang ya bedanya lebih panjang yang ini ya ini pakai K44 ini K44 ini ada contoh as grup yang udah rusak ya nggak bisa dipakai lagi ya ini rusaknya tuh di bagian roller nih ini ya ini sama nih ini sama ini sama sama ini juga K44 ya K44 kodenya nah ini rusak di bagian sini nih lihat ya tuh gerigi-gerigi as grupnya udah haus tuh udah haus udah nggak bisa dimasukin kipas nggak bisa dimasukin kipasnya ya karena haus tuh nah terus lagi ininya juga udah legok di bagian sini sudah legok tuh nyusut ya di bagian sini nyusut di sini tebel ya di sini nyusut nah terus disini askuknya nih untuk silaskuk udah lancip nih disini udah kayak berbentuk pisau lah udah lancip tuh jadi ini kalau dipasang silaskuk tetep bocor olinya ya nih disini nah ini penyebabnya apa nih penyebabnya karena salah roller tadinya salah rumah roller jadi harusnya harusnya pakai K44 ini pakai KPB ini gini ya penjelasinnya gini lihat nih ini misalkan dimasukin masukin dulu nih ya tuh dimasukin sini juga masukin ya ini pakai yang KPB ya gosinya juga ya karena sekarang sekarang rata-ratakan rumah roller itu satu set ya sama bossingnya jadi mekanik itu kadang-kadang bis kadang-kadang langsung dimasukin semuanya satu set padahal bahaya itu bahayanya tuh ngaruhnya di sini nih di askuk ini nih pada saat ini kan udah ya beres ya tinggal masukin ini kipas nih kipas ya nah ini ini gua gak usah pakai ini dulu lah ya ini yang pakai ring sejajar tuh ya sejajar ya ini ringnya kita cobot aja nih karena jatuh ya karena jatuh nih kita masukin tuh lihat ada rongga tuh sisa ada rongga tuh jadi nanti pada saat ini diteken ya pakai botnya kan dibaut ya nanti nanti ya dibaut begini kan nanti kan posinya kan nah jadi ini gak mentok yang di bagian dalam sini nggak mentok bossing karena bosnya pendek tuh jadi ngandelin tekanan dari sini doang nanti pada saat ini jalan bossing ini kan pesanak pesanak kemari jadinya kalau ada rongga begini ya ada rongga tuh ya kelihatan ya nah ini kita coba pakai bossing yang ke-44 nih 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 kita lepas dulu nih ini punya KPB yang pendek nah ini yang ke-44 nih pada panjang ini dimasukin ya nah dia kalau dimasukin itu pas tuh seukuran nah terus dimasukin kalau dimasukin tuh tuh nutup ya ini nggak dikasih ringnya cuman kalau dilihat begini kan sejajar ya nih kalau dimasukinnya tuh kalau ada ringnya kan tuh sejajar ya ini kita lepas aja biar nggak ribet tuh jadi presisi nah banyak yang gak hati-hati di sini ya bengkel-bengkel atau mekanik-mekanik atau yang pemula nih sebetulnya bisa pakai KPB cuman yang bisanya itu ini ya doang yang diperhatikan itu bosingnya bosing itu jangan pakai yang KPB pakai yang ke-44 aja udah bisa ya KPB pakai kesini dengan yang ke-44 nih motor bisa masuk tapi dengan catatan harus pakai ini yang ke-44 juga yang lebih panjang ya karena yang ke-44 itu panjang ini beda sampai yang KPB nih terbeda nih ya beda 2 milian lah ya nih akibatnya gini jadi ininya aus terus ini kan kalau udah jalan tuh ya kalau pendek tuh kan nggak ya jadi kayak gini dia begini terus apalagi jalan kecepatan tinggi ya ya gini terus pasti terus lagi kipas ini nggak ketekan ketekan dari sini dibaut tapi disininya nggak ada yang nahan gitu beda ya kalau ini ini pakai yang pakai yang apa-apa tuh ya itu sampai sini tuh ketekan dia bagian dalam ketekan bagian luar dibaut jadi pas ya oke gini aja ya untuk penjelasan di bagian luar nih dan cari aman untuk cari aman aja ya yang pemula nih yang belum tahu silang-silangan ya pakai ini bisa pakai ini bisa kalau motornya kodenya ke-44 ya ini kodenya ke-44 pakai yang ke-44 aja biar rapih aja ya oke oh ya buat yang belum subscribe boleh subscribe dulu ya dan juga yang mau tanya-tanya silahkan tinggalkan pertanyaannya di kolom komentar oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke terima kasih